Keputusan Kot Sintayong mendadak tuai pujian, Martin Pes tunjukkan skill jelang laga Timnas, Kelvin Verden dan James Reven bersiap debut, Timnas Tanzania tiba di tanah air, squad Timnas ASEAN Cup 2024 siap dibentuk, Jai Rodewal kejutkan jelang laga Timnas, Justin Haptar membara jelang laga Timnas, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keputusan Kot Sintayong Keputusan Kot Sintayong L.A. Galaxy mendapatkan tendangan penalti. Sang eksekutor saat melepaskan sepekan kaki kirinya langsung bisa diantisipasi oleh Martin Pes. Bola pantul penyelamatan Martin Pes kembali mengarah ke sang eksekutor yang kemudian berusaha melepaskan tendangan voli. Martin Pes lagi-lagi bisa mengamankan gawangnya dengan menepis bola tersebut. Kemudian pemain lawan berupaya memanfaatkan bola ribon. Bola pun masuk ke gawang Martin Pes, namun tidak dianggap gol karena pemain lawan tersebut sudah berada di dalam posisi offset. Penyelamatan penalti tersebut lantas masuk dalam feed Instagram pribadi FC Dallas. Menyala abangku, Martin Pes membuat penyelamatan penalti yang krusial dan percobaan ribon gagal karena offset tulis unggahan media sosial resmi akun FC Dallas tersebut. Pengamat sepak bola yaitu Akmal Marhali kabarnya angkat bicara soal polemik tak dipanggilnya Elkan Bagot oleh Kot Sintayong. Menurutnya langkah yang diambil oleh Kot Sintayong ini dinilai sudah tepat. Ya, sebelumnya Kot Sintayong memang memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot pada lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2016 Zona Asia ini. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Elkan Bagot saat dipanggil untuk memperkuat tim Nasim Sauda 3 pada playoff Limpa de Paris 2024 kemarin. Ini langkah tegas dari Sintayong yang tidak membeda-bedakan atau memberikan keistimewaan terhadap pemain keturunan ucap Akmal kepada bola net. Apa yang dilakukan Sintayong patut diapresiasi sambungnya lagi. Akmal menilai tindakan tegas Kot Sintayong ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemain-pemain yang lain. Kepanpun bila dipanggil untuk memperkuat tim Nasim Indonesia, maka para pemain tersebut harus siap. Kalau kemudian tidak bisa, lebih baik berkomunikasi. Jangan mengambil sikap dengan mendiamkan panggilan tersebut sehingga akhirnya mendapatkan keputusan yang sangat berat tutur Akmal. Menurut Akmal, ada beberapa spekulasi tidak datangnya Elkan Bagot ketika mendapatkan panggilan oleh tim nasional. Namun menurut Akmal, apapun halasannya, sikap Elkan Bagot merupakan sebuah contoh yang kurang baik. Apa yang dilakukan Bagot menurut saya adalah hal yang tidak baik. Bagaimanapun, menerima panggilan tim nasi Indonesia ini merupakan cita-cita tertinggi bagi seorang pesepak bola, ia menegaskan. Pelatih tim nasi Indonesia, yaitu Kot Sintayong akan berdiskusi bersama Ketua Umum PSC, Erick Thohir, untuk mempersiapkan tim B demi ASEAN Cup 2024 nanti. Di mana kabarnya, pelatih asal Korea Sultan tersebut angkat bicara soal kehadiran tim nasi Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini. Di mana tim nasi Indonesia akan bergabung di grup B bersama tim nasi Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Hasil derwing tersebut membuat Kot Sintayong cukup senang. Bahkan, Kot Sintayong memprediksi tim nasi Indonesia dan Vietnam akan lolos ke semifinal mewakili grup B. Namun, Kot Sintayong akan menghadapi masalah besar jika tim nasi Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi PLA Dunia 2026 zona Asia ini. Sebab tim nasi Indonesia memiliki jadwal yang keadat pada bulan November 2024 nantinya. Karena saat hari pertandingan ke-5 dan ke-6 babak ketiga kualifikasi PLA Dunia 2026, tim nasi Indonesia harus bersiap untuk mengikuti ASEAN Cup 2024 ini. Alhasil, Kot Sintayong kemungkinan besar akan membuat dua tim untuk menghadapi masalah tersebut. Untuk masalah bentuk dua tim atau tetap seperti ini, mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Eri Ketua Umum PSSI saat ini, kata Kot Sintayong. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana terangnya lagi. Namun begitu, Kot Sintayong kabarnya masih memprioritaskan ajang yang lebih besar yaitu kualifikasi PLA Dunia 2026 ini. Sekuat tim nasi Tanzania kabarnya sudah bertolak ke Jakarta untuk menghadapi tim nasi Indonesia dalam laga persahabatan pada Minggu 2 Juni 2024 nanti. Melalui akun media sosialnya, ia mengabarkan bahwa timnya akan bertolak ke Indonesia pada Rabu 29 Mei 2024 kemarin. Dalam foto-foto yang diunggah, tampak rombongan tim nasi Tanzania cukup antusias bertolak ke Indonesia. Sekuat tim nasi Teva Star di Bandara Internasional Julius menuju Indonesia untuk laga persahabatan melawan tim nasi Indonesia, tulis akun media sosial Federasi Sepak Bola Tanzania di Instagramnya. Dalam hal ini, para pemain tim nasi Tanzania ini diperkirakan akan segera tiba di tanah air. Ya, dalam pertandingan ini, kabarnya berstatus FIFA amat, sehingga apapun hasilnya akan jadi dihitung dalam ranking FIFA. Ya, laga ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Dimana tim nasi Indonesia akan melawan tim nasi Irak dan Filipina bulan Juni mendatang. Saat ini, tim nasi Indonesia berada di peringkat kedua kalesemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nathan Juawan dan kawan-kawan mengantongi 7 poin dari 4 pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Dito Ariti Jo menyebutkan bahwa Kelvin Ferdin dan James Raven bisa memperkuat tim nasi Indonesia setidaknya saat melawan tim nasi Filipina. Ia berharap prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, Dito menjelaskan bahwa naturusasi Kelvin Ferdin dan James Raven akan dibahas oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI pada awal pekan depan. Dimana masih ada waktu untuk keduanya bisa tampil bersama tim nasi Indonesia pada bulan Juni mendatang. Alhamdulillah kerja cepat dari DPR pada Senin 3 Juni 2024 langsung rapat Rolso dengan Komisi 3 dan 10 DPR untuk penetapan. Kata Dito kepada Wamedi Arabu 29 Mei 2024 kemarin. Kami usahakan untuk keduanya bisa bermain melawan Irak, minimal dapat bertanding kontra Filipina. Sekarang fokus kami percepatan jelas Dito. Setelah Komisi 3 dan 10 DPR, naturusasi Kelvin Ferdin dan James Raven akan dibawa dalam rapat paripurna DPR. Kemudian berlanjut menunggu keputusan Presiden dan pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta nantinya. Jika sudah resmi menjadi WNI lewat pengambilan sumpahnya, maka Kelvin Ferdin dan James Raven harus menjalani perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI. Baru setelah itu bisa memperkuat Timnas Indonesia, adapun proses ini dengan waktu pertandingan terbilang cukup mepet. Pemain yang digadang-gadang akan segera bergabung ke Timnas Indonesia, yaitu Jerry Rudewal kabarnya akan segera meninggalkan Crystal Palace. Setelah 7 tahun bertahan di klub tersebut, Jerry Rudewal pun akan segera pergi untuk menjalani pengalaman baru. Di mana kontraknya secara resmi akan segera berakhir tepat per tanggal 30 Juni 2024 ini. Namun kabarnya sampai saat ini masih belum ada klub baru yang dikonfirmasi telah resmi merekrut sang pemain. Di sisi lain, kabar terbaru justru datang di harga pasar Jerry Rudewal. Pasalnya, seperti dilansir dari halaman terswormak.co.id, harga pasar Jerry Rudewal mengalami peningkatan. Sebelumnya, per 19 Desember 2023, harga pasar yang dibanderol untuknya sebesar 34,76 miliar. Akan tetapi, dari data terbaru per 27 Mei 2024, harga pasarnya menjadi 52,14 miliar. Ya, namun meski begitu, harga pasar sebesar itu memang bukan menjadi yang paling besar dalam karir Jerry Rudewal. Ia pernah memiliki harga pasar yang sangat besar pada 8 Juni 2021, dimana ia mencapai angka 139,05 miliar. Back Team Nasi Indonesia, yaitu Justin Hapner kabarnya bertekad merobdoa kemenangan kandang di kolekasi PLA Dunia 2026 Zona Asia ini. Ya, Team Nasi Indonesia berstatus sebagai tuan rumah saat bentrok melawan Team Nasi Irak dan Filipina di dua laga terakhir grup F bulan Juni mendatang. Dalam hal ini, Team Nasi Indonesia sebenarnya hanya butuh satu kemenangan saja untuk memastikan lolos keputaran ketiga. Namun, Justin Hapner bertekad untuk merobdoa kemenangan beruntun di laga kandang nanti. Saya senang bisa terpilih masuk tim nasional, senang rasanya bisa berjuang untuk negara saya. Saya merasa terhormat dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan berikutnya, tegas Justin Hapner. Saya ingin merahin 6 poin dari dua kemenangan, kata Justin Hapner, dikutip dari Yaho Japan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.